Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali di channel Guru Indonesia Channel Pendidikan Kali ini kami akan membahas tentang Soal-soal treot Guru ASN P3K Dalam bidang pedagogik Pengetahuan dipresentasikan dalam bentuk tertentu Kemampuan guru dalam merencanakan dan melaksanakan pembelajaran Yang sesuai dengan perkembangan intelektual peserta didik Sangat menentukan untuk dapat tidaknya suatu konsep dipelajari Dan dipahami peserta didik Menurut Brunner Termasuk pada tahapan belajar A. Konflik B. Intuitif C. Simbolik D. Enaktif E. Ikonik 10 detik dari sekarang Ya, tepat sekali Jawabannya adalah C. Simbolik Manakah Indikator yang sesuai untuk soal berikut Perhatikan data tentang kegemaran peserta didik berolahraga Di sekolah sebagaimana gambar di samping dengan derajat tertentu Jika banyaknya peserta didik seluruhnya 180 orang Maka siswa yang gemar bersepeda adalah Oke, mana indikator yang sesuai untuk soal tersebut ya A. Disajikan gambar Disajikan diagram Perserta didik dapat menentukan perbandingan Perserta didik yang gemar berolahraga di sekolah B. Disajikan gambar Perserta didik dapat menentukan mayoritas kegemaran peserta didik di sekolah C. Disajikan gambar Perserta didik dapat menentukan macam-macam kegemaran peserta didik di sekolah D. Disajikan gambar Perserta didik dapat menentukan jumlah peserta didik yang gemar bersepeda dan tenis di sekolah E. Disajikan diagram Perserta didik dapat menentukan jumlah peserta didik yang gemar bersepeda di sekolah Silakan Bapak Ibu Guru 10 detik dari sekarang Ya, tepat sekali Jawabannya adalah A Disajikan diagram Perserta didik dapat menentukan perbandingan peserta didik yang gemar berolahraga di sekolah Desain pembelajaran memberikan keleluasaan kepada guru Dalam menganalisis potensi awal peserta didik dalam merancang pembelajaran Dengan memperhatikan keragaman potensi peserta didik adalah A. Karakteristik B. Pengetahuan awal C. Tahapan D. Berdiferensiasi E. Observasi awal Silakan Bapak Ibu Guru 10 detik dari sekarang Ya, tepat sekali Jawabannya adalah B Pengetahuan awal Ibu Susanti memberikan gaya belajar yang visual kepada peserta didiknya Yaitu dengan menggunakan A. Media komik pembelajaran Tanya jawab dan buku B. Metode ceramah Diskusi C. Program audio Buku dan modul D. Video Buku dan powerpoint E. Media audio Video dan percobaan Silakan 10 detik dari sekarang Ya, tepat sekali Jawabannya adalah D Video, buku dan powerpoint Manakah target kompetensi yang tepat pada kompetensi dasar mengklasifikasikan makhluk hidup dan benda berdasarkan karakteristik yang diamati A. Mengklasifikasikan tumbuhan dan hewan berdasarkan karakteristiknya Mengklasifikasikan manusia berdasarkan karakteristik rasnya B. Mengklasifikasikan makhluk hidup dan benda berdasarkan karakteristik yang diamati Dan membedakan makhluk hidup berdasarkan lingkungan hidupnya C. Mengklasifikasikan makhluk hidup berdasarkan karakteristik yang diamati Dan mengklasifikasikan benda berdasarkan karakteristik yang diamati D. Menjelaskan makhluk hidup dan benda berdasarkan karakteristik yang diamati dan mengklasifikasikan tumbuhan dan hewan berdasarkan karakteristik yang diamati E. Menjelaskan tumbuhan berdasarkan karakteristik yang diamati dan menjelaskan hewan berdasarkan karakteristik yang diamati Ya, tepat sekali. Jawabannya adalah C. Mengklasifikasikan makhluk hidup berdasarkan karakteristik yang diamati dan mengklasifikasikan benda berdasarkan karakteristik yang diamati Secara teoritis, hal apa saja yang dapat membangun peserta didik sebagai komunikan dalam pembelajaran A. Kepercayaan dan daya tarik B. Kepercayaan dan latar belakang C. Daya tarik dan kecerdasan D. Daya tarik intelektual E. Emosi dan intelektual Silakan Bapak Ibu Guru 10 detik dari sekarang Ya, tepat sekali. Jawabannya adalah A. Kepercayaan dan daya tarik Pak Adit seorang guru SMP kelas 10 ketika melakukan proses pembelajaran Menghadapi peserta didik yang berasal dari berbagai latar belakang kondisi keluarga Seperti ada yang berasal dari keluarga kurang mampu Kurang mampu yang orang tuanya menjadi pejabat atau sebagai buruh atau pegawai swasta Namun Pak Adit memberikan perhatian dan pelayanan yang sama kepada peserta didiknya Hal ini sebenarnya Pak Adit memperhatikan karakteristik peserta didik terutama A. Kultural B. Motivasi C. Etnik D. Minat E. Status sosial 10 detik dari sekarang Ya, tepat sekali. Jawabannya adalah E. Status sosial Langkah seorang guru dalam merangsang peserta didik untuk mengerjakan soal di depan kelas Agar peserta didik merasa tertantang adalah dengan A. Memberikan pujian kepada peserta didik yang mengerjakan soal B. Mengembangkan keberanian peserta didik dalam menjawab soal C. Memberikan hadiah setelah mengerjakan soal D. Memberikan nilai lebih dalam pembelajaran E. Memberikan hukuman bagi peserta didik yang menjawab salah 10 detik dari sekarang Ya, tepat sekali. Jawabannya adalah B. Mengembangkan keberanian peserta didik dalam menjawab soal Belajar merupakan usaha pemberian makna oleh peserta didik kepada pengalamannya Melalui asimilasi dan akomodasi yang menuju pada pembentukan struktur kognitifnya Memungkinkan mengarah kepada tujuan tersebut Merupakan teori belajar A. Konstrutivistik B. Humanistik C. Kognitivistik D. Cybernetik E. Behavioristik Ya, tepat sekali. Jawabannya adalah C. Kognitivistik Perhatikan pernyataan berikut 1. Keterampilan kolaborasi dan interpersonal 2. Tanggung jawab pribadi dan sosial 3. Komunikasi interaktif Sebagai bagian dari keterampilan engad abad ke-21 Pernyataan tersebut merupakan ciri-ciri dari A. Efisiensi learning B. Efektif communication C. Digital edge literacy D. Inventive thinking E. High productivity Jawabannya adalah B. Efektif communication Teori belajar yang menyatakan bahwa belajar adalah perubahan tingkah laku Seseorang dianggap belajar jika ia telah mampu menunjukkan perubahan tingkah laku Pentingnya masukan atau input yang berupa stimulus dan keluaran atau output yang berupa respon A. Reconstructivistik B. Behavioristic C. Cognitivistik D. Humanistic E. Constructivistik Jawabannya adalah B. Behavioristic Perhatikan pernyataan di bawah ini 1. Precognitive 2. Postcognitive 3. Conventional 4. Preconventional 5. Postconventional Menurut Kohlberg Tahapan perkembangan moral anak Atau peserta didik ditunjukkan dengan nomor Jawabannya adalah D. 3, 4, dan 5 Conventional Preconventional Dan postconventional Pada KD Membandingkan siklus hidup beberapa jenis makhluk hidup Serta mengaitkan dengan upaya pelestariannya Pengembangan materi pengayaan Pada KD tersebut adalah A. Membandingkan siklus makhluk hidup satu dengan yang lainnya B. Menjelaskan siklus hidup beberapa jenis makhluk hidup C. Menganalisis hubungan antara siklus hidup dengan upaya pelestarian D. Menyebutkan upaya pelestarian beberapa jenis makhluk hidup E. Mengevaluasi hubungan antara siklus hidup dengan upaya pelestarian Jawabannya adalah E. Mengevaluasi hubungan antara siklus hidup dengan upaya pelestarian Perhatikan pernyataan berikut Kemampuan untuk memprioritaskan Merencanakan Dan mengelola hasil Penggunaan alat dunia nyata yang efektif Produk yang relevan Dan berkualitas tinggi Sebagai bagian dari keterampilan enggak abad ke-21 Pernyataan tersebut merupakan ciri-ciri dari A. High Productivity B. Inventive Thinking C. Effective Communication D. Digital Age Literacy Jawabannya adalah A. High Productivity Perhatikan tabel berikut Pasangan yang tepat Antara hewan dan jenis adaptasinya adalah Hewannya adalah 1. Beruang Kutub 2. Cumi-cumi 3. Kalajengking 4. Bunglon 5. Kumbang 6. Landak Adaptasinya A. Mengeluarkan cairan tinta B. Pura-pura mati C. Memiliki rambut yang tebal D. Mengeluarkan racun dengan cara menyengat E. Memiliki lidah panjang dan lengket F. Kulit berduri Oke, jawabannya adalah A. Satu ke C Beruang Kutub Memiliki rambut yang tebal 3. Ke D Kalajengking Memuarkan racun dengan cara menyengat 5. Ke B Kumbang Pura-pura mati 6. Ke F Landak kulit berduri Pada tahap konseptualisasi Kemampuan yang dibiliki oleh peserta didik adalah A. Mampu memecahkan masalah B. Mampu mengalami sebuah kejadian C. Mampu memahami sebuah kejadian D. Mampu memahami permasalahan E. Mampu membuat peraturan Jawabannya adalah A. Mampu memecahkan masalah Apabila dalam proses belajar peserta didik melakukan sesuatu sampai dengan mendapatkan respon yang tepat dan sesuai dengan apa yang diinginkan Serta menghilangkannya apabila dirasa tidak sesuai Hal ini merupakan prinsip belajar dari A. Conditioning B. Konseptualisasi C. Trial and Error D. Shaping E. Stimulus Respon Jawabannya adalah C. Trial and Error Pernyataan berikut yang menjelaskan makna istilah kognitif adalah A. Kemampuan untuk memecahkan masalah B. Kemampuan untuk mengintegrasikan diri C. Kemampuan mengemukakan pendapat D. Kemampuan berinteraksi E. Kemampuan berkomunikasi Jawabannya adalah A. Kemampuan untuk memecahkan masalah Aliran ini lebih menekankan pada keaktifan siswa selama kegiatan belajar Aktif berpikir Menyusun konsep-konsep Serta memberi makna tentang hal-hal yang dipelajari Dan yang paling penting terwujudnya belajar Adalah niat peserta didik itu sendiri Pernyataan tersebut merupakan aliran dari teori A. Konstruktivistik B. Cybernetik C. Behavioristik D. Kognitivistik E. Humanistik Jawabannya adalah A. Konstruktivistik Di bawah ini adalah tipe belajar menurut Habermas Kecuali A. Belajar teknis B. Belajar konsep C. Belajar praktis D. Belajar emansipatoris E. Belajar aktif Jawabannya adalah E. Belajar aktif Menurut Brunner, apabila seseorang memahami objek-objek Atau dunianya melalui gambar-gambar dan visualisasi verbal Dengan kata lain, peserta didik belajar melalui bentuk perumpamaan atau perbandingan Hal ini merupakan tahapan dari A. Konflik B. Iconic C. Simbolik Jawabannya adalah B. Iconic Seluruh komponen pendidikan memiliki tujuan yang sama, yaitu terbentuknya manusia yang ideal Manusia yang dicita-citakan yaitu manusia yang mampu mencapai aktualisasi diri Pernyataan tersebut merupakan bagian dari teori A. Kognitivistik B. Humanistik C. Konstruktivistik D. Cybernetik E. Behavioristik Jawabannya adalah B. Humanistik Guru A ketika melakukan proses pembelajaran selalu menggunakan media Kadang memutar video pembelajaran, kadang memutar CD audio, kadang menggunakan poster berwarna agar peserta didiknya memperhatikan dan tertarik terhadap apa yang dibahasnya serta senang mengikuti pelajarannya Sehingga hasilnya sangat baik Pembelajaran dilakukan demikian karena pertimbangan A. Etnik peserta didik B. Abad 20 C. Minat peserta didik D. Gaya belajar peserta didik E. Gender peserta didik Jawabannya adalah C. Minat peserta didik Pada saat pembelajaran berlangsung, guru mengingatkan peserta didik yang kurang semangat dan kurang aktif dalam belajar Tindakan guru tersebut berarti memperhatikan aspek A. Status sosial B. Kultural C. Motivasi D. Sosial E. Kesulitan belajar Jawabannya adalah C. Motivasi Pada zaman dahulu, anak berkebutuhan khusus dianggap sebagai beban dan dipengaruhi roh halus Pendapat ini terjadi pada masa A. Abad pertengahan B. Abad 20 C. Akhir abad 19 D. Peradaban kuno D. Renesan Jawabannya adalah D. Peradaban kuno D. Penata D. Penata ocaman D. Kenaya elo D. Penata Adanya Adanya Kes theological Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Jawabannya adalah A. Gangguan penglihatan. Untuk menilai siswa dalam memahami paragraf, guru meminta siswa menuliskan kembali dengan menggunakan kalimatnya sendiri. Teknik penilaian apakah yang sebaiknya dilakukan. A. Tes lisan, B. Penilaian produk, C. Penilaian praktik, D. Tes tertulis. Jawabannya adalah D. Tes tertulis. Peserta didik berdiskusi menyusun rencana pembuatan proyek pemecahan masalah meliputi pembagian tugas persiapan alat, bahan, media, sumber yang dibutuhkan. Aktivitas pembelajaran di atas merupakan model proyek based learning pada sintaks A. Memonitoring keaktifan dan pengembangan proyek, B. Menyusun jadwal pembuatan, C. Mendesain perencanaan produk, D. Pertanyaan mendasar. Jawabannya adalah C. Mendesain perencanaan produk. Salah satu sintaks problem based learning adalah mengorganisasikan peserta didik untuk belajar. Contoh, aktivitas pembelajarannya adalah A. Kelompok mengamati dan memahami masalah yang disampaikan guru atau yang diperoleh dari bahan bacaan. B. Siswa berdiskusi dan membagi tugas untuk mencari data, bahan-bahan, alat yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah. C. Kelompok melakukan diskusi untuk menghasilkan solusi pemecahan masalah. D. Siswa melakukan penyelidikan, mencari data, referensi, sumber untuk bahan diskusi. Jawabannya adalah B. Siswa berdiskusi dan membagi tugas untuk mencari data atau bahan-bahan atau alat yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah. Kegiatan pembelajaran yang melibatkan secara maksimal seluruh kemampuan peserta didik yang diawali dengan pemberian rangsangan, mengajak peserta didik dalam mengidentifikasi masalah, melakukan pengumpulan data, dan mengolah data sehingga mampu memberikan pembuktian dan menarik kesimpulan. Model yang tepat yang digunakan untuk kegiatan pembelajaran di atas adalah A. Inquiry Learning B. Problem Based Learning C. Project Based Learning D. Discovery Learning Jawabannya adalah D. Discovery Learning Terima kasih telah menonton B. Wi- 1080 Ba shelf Terima kasih telah menonton B. Volt!」 Terima kasih.